Intro Paksfobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua Di video pertama sudah dibahas bagaimana dokumen Motu Proprio Traditionis Custodes Secara implisit menyatakan gereja konsili tidak memiliki iman dan teologi yang sama Dengan gereja katolik prakonsili Artinya, melalui dokumen resmi Paus Franciscus mengakui secara implisit Bahwa gereja konsili berbeda dengan gereja kristus yang diwariskan oleh para rasul Dan bapak-bapak gereja selama lebih dari 19 abad Itu semua merupakan konsekuensi logis dari penetapan misanofus ordo Sebagai satu-satunya leks orandi dari gereja konsili Yang sekaligus juga berarti Menyatakan misalatin tradisional bukan leks orandi dari gereja konsili Karena Tuhan sudah menjadi gereja yang didirikannya tetap ada sampai akhir jaman Maka kita punya kepastian gereja katolik prakonsili Yang menjadi kelanjutan dari gereja para rasul Tetap ada hari ini dan tetap menjadi satu-satunya sarana keselamatan Sampai dengan kedatangan Tuhan Tapi dokumen tradisional kustodes secara implisit juga memastikan bahwa gereja konsili bukanlah gereja yang sama dengan gereja prakonsili Dengan demikian di dalam gereja katolik terdapat gereja prakonsili yang merupakan kelanjutan dari gereja kristus yang diwariskan oleh para rasul Dan sekaligus juga gereja konsili yang baru muncul setelah konsili fatikan ke-2 Uskup Agung Vigano juga menyinggung adanya dua gereja ini dengan menyebut gereja konsili sebagai deep church Ini memang keadaan yang luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah gereja Tapi keadaan ini dengan amat baik dijelaskan oleh perumpamaan tentang gandum dan lalang yang tumbuh dalam satu ladang Saya akan mengutip perumpamaan itu secara lengkap Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir Nampak juga lah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata Tuhan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu Seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah perberkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku Injil Matius 23 ayat 24 sampai 30 Perhatikan bahwa di bagian akhir permamaan Dikatakan lalang akan dikumpulkan dan dibakar Itu menunjukkan bahwa permamaan tersebut Berbicara tentang keadaan di akhir jaman Maka permamaan itu pasti akan berhubungan erat dengan Dibuat Rasul Paulus tentang kemurtasan Yang harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan Seperti yang tertulis pada surat Tesaronika yang kedua Bab 2 ayat 3 Dan juga dengan perkataan Tuhan tentang kedatangan anak manusia Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Seperti tertulis pada Injil Lukas 18 ayat 8 Dengan dokumen tradisionalis kustodes Secara resmi perumpamaan tentang gandum dan lalang Yang tumbuh bersama sudah mulai tergerapi Maka kemurtasan besar dan sulitnya menemukan iman di bumi Juga ada dalam proses yang sama Untuk memahami keadaan tersebut Kita akan fokus pada perumpamaan tentang gandum dan lalang Sabda Tuhan adalah benit gandum yang ditanamkan Tuhan Sejak zaman para nabi dan mulai bertumbuh dalam bentuk gereja Kristus Sejak zaman para rasul hingga sebelum konsili fatikan kedua Gereja Kristus ini terwakili dengan sempurna dalam gereja katolik prakonsili Dengan demikian gandum adalah gereja Kristus yang tidak lain adalah gereja katolik prakonsili Pertanyaannya Jika gandum adalah gereja Kristus Apakah lalang itu adalah gereja antikristus? Benar sekali Logikanya Jika iblis mampu menanamkan benih-benih jahat ke dalam gereja katolik Dia tidak akan melakukannya tanggung-tanggung Iblis pasti akan menanamkan benih gereja antikristus Dengan demikian lalang adalah gereja antikristus yang tumbuh setelah konsili fatikan kedua Namun benihnya sudah ditanamkan oleh iblis jauh sebelumnya Buku Infiltration Karangan Dr. Teror Marshall Mengkonfirmasi adanya upaya penyusupan dari kaum liberal dan modernis ke dalam gereja Sudah dimulai bahkan sejak abad ke-19 Itu berdasarkan pengakuan dalam dokumen Freemason Alta Vendita Selain itu Pausantopius ke-10 pada tahun 1907 Juga menerbitkan ensiklik Pasendi Domenici Gregis Yang mengutuk keras modernisme Itu artinya Modernisme sudah menjadi masalah besar bagi gereja katolik pada masa itu Pausantopius ke-10 menyebut modernisme ini sebagai perpaduan semua bidat Atau Synthesis of All Heresis Maka dampaknya bagi gereja pun pasti sangat signifikan Secara tampangnya Modernisme berarti suatu paham yang menganggap kebenaran selalu berubah Dan diperbarui mengikuti zaman Para penganut modernisme kurang lebih percaya bahwa kebenaran itu berevolusi Terus berubah menjadi semakin sempurna Entah sampai kapan Jelas ini bertentangan dengan pemahaman gereja katolik Di mana kebenaran sudah tuntas dan sempurna dinyatakan melalui inkarnasi Tuhan kita Bidat modernisme inilah yang nantinya mempengaruhi sebagian hiraki gereja Untuk meninggalkan ajaran tradisional gereja Dan mengajarkan hal-hal yang baru dan berbeda Dengan dali mengikuti perkembangan zaman Selanjutnya Sejak konsilifatrian kedua Penil tersebut tumbuh menjadi lalang berupa gereja antikristus Yang memiliki ciri khas semangat ekumenis Nanti akan saya jelaskan mengapa semangat ekumenis ini Menjadi ciri pembeda yang utama antara gereja kristus Dan gereja antikristus Sebagai mana lalang yang tumbuh bersama gandum dalam satu ladang Gereja antikristus ini juga eksis berdampingan dengan gereja kristus Di dalam gereja katolik Sama seperti lucifer sebelumnya adalah bagian dari malaikat terang Demikian juga gereja antikristus ini dulunya adalah bagian dari gereja kristus Seperti pernyataan rasul yohanes bahwa antikristus berasal dari para rasul Namun bukan bagian dari para rasul Demikian juga gereja antikristus berasal dari gereja kristus Namun bukan bagian dari gereja kristus Dari penjelasan ini semoga menjadi terang benerang Bagaimana perumahan gandum dan lalang ini terkenapi di dalam gereja katolik saat ini Bukan di gereja ortodoks dan bukan pula di berbagai denominasi protestan Mengapa? Karena sasaran serangan iblis yang terakhir dan punca adalah gereja katolik Satu-satunya gereja kristus Bukan gereja ortodoks maupun denominasi protestan Yang sejak lama sudah jatuh ke tangan iblis Terlepas dari perumahan injil tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama Tentunya menjadi pertanyaan besar Bagaimana mungkin di dalam gereja katolik bisa terdapat gereja antikristus Yang eksis bersama-sama dengan gereja kristus Ini aneh tapi nyata Dokumen konsilifatikan kedua justru memberi peluang bagaimana hal itu bisa terjadi Sebelum konsilifatikan kedua Gereja kristus adalah gereja katolik Dengan definisi seperti itu Memang mustahil di dalam gereja katolik ada yang lain selain gereja kristus Jadi sebelum konsilifatikan kedua Perumpamaan tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama Memang tidak dapat dikenapi Tetapi dalam Lumen Gentium VIII Definisi tersebut justru diubah menjadi gereja kristus Ada di dalam gereja katolik Artinya Konsilifatikan kedua secara implisit memberi peluang Bahwa di dalam gereja katolik Dimungkinkan ada yang lain selain gereja kristus Dan itu tidak lain adalah gereja anti kristus Yang eksis berdampingan dengan gereja kristus Di dalam gereja katolik Ini menjadikan perumpamaan lalang dan gandum Yang tumbuh bersama di dalam satu ladang Menjadi terkenapi dengan amat baik Salah satu indikasi awal yang kuat Bahwa gereja konsili bukanlah gereja yang sama dengan gereja prakonsili Adalah dibutuhkannya liturgi misa yang baru Yaitu misa novus ordo Misa baru yang dirancang untuk mengakomodasi semangat ekumenisme ini Bertujuan untuk menggantikan misa latin tradisional Yang sudah berabad-abad digunakan Itu menjadi tanda yang cukup jelas Bahwa gereja konsili memiliki teologi dan ajaran yang berbeda Dengan gereja prakonsili Berbeda dengan gereja kristus yang melayani kehendak Tuhan Gereja anti kristus ini Melayani keinginan dunia dan penguasa dunia Yakni iblis Jika gereja kristus bertujuan untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi Gereja anti kristus ingin menirikan menara Babel Yaitu tatanan dunia baru Maka gereja anti kristus memiliki agenda Untuk membangun sebuah agama global Yang akan menjadi wadah persatuan semua agama di dunia Dan cara terbaik untuk mempersatukan semua agama Adalah melalui ekumenisme Itu sebabnya tadi saya katakan Unsur pembeda utama antara gereja kristus Dan gereja anti kristus Adalah ekumenisme Ini konsep persatuan yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Maupun para rasulnya Ekumenisme juga tidak pernah diajarkan oleh Bapak-bapak gereja sebelum konsilifatikan kedua Baru setelah konsilifatikan kedua Ajaran diabolik ini muncul dan menjadi semangat seluruh dokumen-dokumennya Pada pendukung konsilifatikan kedua biasanya selalu berdalih Ada banyak ajaran yang baik dari bapak-bapak gereja Di dalam dokumen-dokumen konsilifatikan kedua Saya sama sekali tidak menyangkal itu Tapi sebaliknya Mereka juga tidak mampu menyangkal adanya semangat ekumenisme Di dalam dokumen-dokumen konsilifatikan kedua Seperti makanan enak yang mengandung sedikit racun mematikan Pasti banyak orang yang tertipu dan terkena racunnya Begitulah dokumen-dokumen konsilifatikan kedua Berhasil menyesatkan banyak orang Maka sejak konsilifatikan kedua Proses pemurtatan gereja melalui semangat ekumenisme Yang kelak menjadi pemenuhan nubuat Rasul Paulus Tentang kemurtatan besar menjelang kedatangan Tuhan Dimulai Secara sederhana proses pemurtatan di dalam gereja katolik ini Dapat digambarkan seperti kodok-kodok yang sedang direbus Dalam sebuah panci berisi air yang dipanaskan dengan api kecil Api kecil ini secara bertahap ditingkatkan panasnya Beberapa kodok satu persatu mulai keluar dari panci Begitu menyadari adanya perubahan suhu Yang semakin lama semakin meningkat Tetapi sebagian besar kodok lainnya memilih tetap berada di panci Dan tidak menganggap kenaikan suhu yang terjadi Sebagai sesuatu yang berbahaya Sampai akhirnya mereka sadar adanya bahaya Tetapi sudah terlambat karena otot-otot kaki mereka Sudah rusak oleh panasnya air Proses pemurtatan bertahap itulah yang terjadi di gereja katolik Setelah konsilifatikan kedua Tetapi fakta kelam adanya proses pemurtatan ini Selalu ditutup-tutupi dengan propaganda kosong Bahwa konsilifatikan kedua adalah karya roh kudus yang memperbarui gereja Hanya segelintir orang katolik yang dengan pertolongan roh kudus Mampu melihat konsilifatikan kedua sebagai suatu kekeliruan dan menolak mengikutinya Salah satu diantaranya adalah uskup agung Marcel Lefeb Sekalipun sempat menandatangani beberapa dokumen konsili Dia memutuskan untuk menolak menandatangani sisa dokumen lainnya Setelah menyadari adanya agenda ekumenisme yang sesat di dalamnya Monsignor Marcel Lefeb inilah yang di kemudian hari membentuk Ordo SSBX Dengan tujuan untuk mempersiapkan imam-imam tradisional Yang akan mempertahankan ajaran gereja katolik tradisional Sama seperti anak serigala yang tampak lucu seperti anak anjing lainnya saat masih kecil Namun menjadi berbeda dan menampakkan karakter aslinya setelah menjadi besar Demikian juga dengan gereja konsili Setelah beberapa tahun lamanya Akhirnya kesesatan gereja konsili mulai muncul ke permukaan Pada tahun 1986 Lebih dari dua dekade setelah konsili fatigan kedua berakhir Paus Yohannes Paulus II mengadakan kegiatan doa bersama semua agama di asisi Dengan dalih demi perdamaian dunia Dari kegiatan ini semangat ekumenisme konsili fatigan kedua Mulai menghasilkan buah busuknya berupa pelanggaran terang-terangan terhadap perintah pertama dari 10 perintah Allah Sebenarnya selain skandal doa bersama di asisi tahun 1986 Kecenderungan gereja konsili untuk menjadi liberal dan modernis semakin lama semakin kuat Namun Paus Benedictus XVI mencoba meredam kecenderungan itu dengan menekankan perlunya Hermenetic of Continuity atau menafsirkan dokumen konsili fatigan kedua Sejalan dengan ajaran tradisional gereja Untuk memperkuat gagasan Hermenetic of Continuity ini Paus Benedictus XVI menerbitkan motu proprio sumorum pontificum Yang menghidupkan kembali misalatin tradisional untuk berdampingan bersama dengan misan ofus ordu Tapi seiring dengan digantikannya Paus Benedictus XVI oleh Paus Franciscus Kebijakan Hermenetic of Continuity yang dianggap menghambat agenda gereja konsili secara perlahan ditinggalkan Gereja konsili tidak bisa terus-menerus berpura-pura Akhirnya Paus Franciscus melalui motu proprio traditionis custodes Membatalkan dokumen sumorum pontificum dari Paus Benedictus XVI Menetapkan misan ofus ordu sebagai satu-satunya lex orandi gereja konsili Dan secara bertahap menyadakan misalatin tradisional Ini menjadi buntur besar bagi pendukung konsili fatian kedua Karena justru membuka topeng gereja konsili yang selama ini berusaha ditutupi dengan berbagai propaganda Termasuk melalui kebijakan Hermenetic of Continuity Berdasarkan dokumen tradisional custodes Sekarang tidak dapat dibantah lagi bahwa gereja konsili yang ekumenis bukanlah gereja Kristus Melainkan gereja anti-Kristus Ini membuat sikap Monsilio Lefeb yang sejak awal menolak konsili fatian kedua Dan mendidikan SSPX untuk mempertahankan ajaran tradisional gereja terbukti benar Fakta ini menjadi momen pencerahan bagi kita semua Sekarang menjadi amat jelas dan perang beneran Mengapa gereja konsili membenarkan adanya kegiatan doa bersama semua agama Mengapa gereja konsili membiarkan adanya gerakan karismatik dengan ritual iblisnya menyesatkan banyak umat Mengapa ada paus yang nekat mencium Quran tanpa rasa bersalah Mengapa berharap baca mama bisa dihormati di dalam basilika Santo Petrus Bahkan mengapa gereja konsili termasuk KWI tentunya Ikut ambil bagian aktif dalam agenda globalis untuk sibuk mempromosikan program vaksinasi Berkat tradisional skustodes Sekarang kita tahu pasti itu semua karena gereja konsili memang bukan gereja yang diwariskan oleh para rasul Gereja konsili tidak lain adalah gereja anti-Kristus Memang ini fakta yang menyakitkan Tapi lebih baik diungkapkan ketimbang didiamkan dan banyak orang terjebak di dalamnya sampai akhir hidupnya Ini suatu situasi tidak nyaman yang tidak bisa kita hindari atau kita tutup-tutupi lagi Suka atau tidak suka kita harus menghadapinya Di video bagian ketiga atau terakhir saya akan membahas bagaimana sikap kita sebagai orang katolik Yang ingin tetap setia menjadi pengikut Kristus di dalam gereja katolik Dalam menghadapi situasi luar biasa yang terjadi sekarang ini Terima kasih atas perhatian Anda FIFA Kristus di dalam gereja katolik Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda